Hai guys, balik lagi sama gue Risa Florendo Jadi di video kali ini, gue mau review lagi skincare dari Korea Kira-kira apa tuh skincarenya? Jadi kali ini gue akan review dan first impression skincare dari Sambaymi yang Charcoal BHA Pore Clay Bubble Mask Gimana? Kalian udah pernah tau belum sama produk ini? Buat kalian yang udah penasaran banget sama produknya Kalian tonton video ini dari awal sampai akhir Dan jangan lupa buat di-like video ini dan juga di-subscribe channel gue ini Dan nyalain juga loncengnya supaya kalian bisa update terus video terbaru dari Kwe Yuk kita langsung masuk ke reviewnya go Jadi guys produk ini adalah produk dari Korea dan diimpor langsung dari Koreanya guys Pasti kalian udah gak asing lagi dengan nama Sambaymi Seperti biasa gue akan bahas dulu dari packagingnya Untuk packagingnya pada saat kalian beli kalian akan dapetin box seperti ini Warnanya abu-abu Untuk kemasan dalamnya dia dari botol plastik dan untuk aplikatornya model yang pump gini Dan kalian gak perlu khawatir takut tumpah karena aplikatornya ini ada locknya gitu Di bagian atasnya kalian bisa puter ke kanan untuk tutup dan puter ke kiri untuk ngebukanya Nah untuk produknya ini isinya 120 gram lumayan banyak Nah jadi guys sebelumnya ini kulit wajah gue lagi bener-bener gak bagus lagi kondisi yang lagi gak sehat gitu Karena ini adalah momen saatnya gue PMS Jadi kulit wajah gue ini jadi lebih berminyak Dan juga jadi lebih banyak kayak beruntusan-beruntusan kecil Juga jerawat di daerah jidat sini Karena banyak minyak yang dikeluarkan sama wajah gue gitu Jadi memicu timbulnya jerawat Nah kebetulan pada saat gue filming malam ini Ini adalah saatnya gue untuk eksfoliasi wajah Dan gue akan eksfoliasi wajah pakai Sarkol BHA Pore Clay Bubble Mask dari Sambaymi ini Dan ini adalah first impression yang akan gue kasih ke kalian Jadi awalnya bikin gue tertarik untuk nyobain Sarkol BHA ini Karena teksturnya yang unik banget Karena dia dari cairan gitu bisa berubah Jadi nanti gue akan tunjukin ke kalian Makanya kalian tonton videonya sampai habis ya Nah sebelum gue cobain di wajah Gue akan bacain dulu apa aja sih kandungan yang terdapat dari produk ini Jadi dia mengandung clay emas 5%, charcoal 3%, BHA 0,5% Yang bagus untuk membersihkan pori-pori lebih dalam Yang kita tau tuh kalau charcoal bagus banget untuk membersihkan pori-pori dari yang terdalam gitu Dan dia juga bisa menenangkan kulit dan merawat kulit berjerawat Seperti kondisi kulit gue saat ini yang lagi berjerawat Nah sekarang gue akan kasih lihat gimana teksturnya Teksturnya itu hitam pekat mirip sama peel off wajah gitu Tapi bedanya dia lebih cair Dan pada saat gue ratain di tangan Teksturnya ini langsung berubah menjadi abu-abu gitu Dan beberapa menit dia langsung jadi busa Unik banget Jadi itu yang dinamakan berkarbonasi guys Nah pasti kalian udah penasaran gimana setelah gue pake di kulit wajah Sekarang gue akan beresin dulu poniknya Dan kita langsung cobain aja produknya Nah sebelum gue cobain di wajah Jadi wajah gue ini udah bersih Udah double cleansing Dan kalian bisa lihat di kulit wajah gue ini sedang berjerawat Dan ada beruntusan sedikit disini Dan agak lebih berminyak dari biasanya Karena ini adalah momen gue PMS Dan sekarang gue akan tuangin maskernya ke wadah masker ini Supaya lebih mudah di aplikasiinnya ke wajah biar gak berantakan gitu Dan gue pake spatula plastik Maskernya ini langsung berubah warna jadi abu-abu gitu Kenapa? Karena dia sedang berkarbonasi guys Gue harus cepet-cepet pake karena dia akan langsung berubah gitu jadi busa Nah ini kalian bisa liat kan di wajah gue Dia udah berubah menjadi busa Dan kalian bisa liat nih teksturnya Dia menjadi kayak tebel gitu Dan kayak gue lagi pake foam gitu Unik banget menurut gue Gue baru pertama kali nyobain Masker yang model kayak gini Dan ini kalian tunggu 3-5 menit Dan gue akan pilih di menit ketiga Karena tadi kan ini udah mulai berkarbonasi Pada saat gue pake Nah nanti setelah 3 menit gue akan balik lagi ke kalian Nah guys jadi ini yang udah 3 menit Kalian bisa liat di wajah gue jadi tebel banget Sumpah kayak busa gitu Kalian bisa liat kan ini menurut gue unik banget Ini bukan yang gak rata Tapi dia udah kayak busanya tuh kayak mulai menghilang gitu Dan sekarang akan gue bilas dulu di kamar mandi Supaya lebih maksimal bilasnya Nanti gue akan balik lagi dan update lagi ke kalian Nah jadi ini yang udah gue bilas dan gue keringkan Dan gue touch up sedikit alisnya Supaya gak pucet gitu Dan gue mau ceritain apa yang terjadi Pada saat gue pake maskernya ini Nah jadi pada saat gue pakein di wajah BHA-nya ini langsung berkarbonasi Menjadi busa gitu Menjadi foam Nah foamnya ini yang membersihkan pori-pori secara mendalam Awal gue pake tuh rasanya kayak unik banget Dari cair berubah jadi busa gitu Dan kayak ada bunyi-bunyian gitu di wajah gue Dan foamnya itu langsung mengumpul Setelah 3-5 menit gue bilas Foamnya itu jadi kayak keras Jadi kayak tebel gitu gue bilasnya Dan setelah gue bilas itu rasanya kulit gue kayak bener-bener bersih Kalian bisa liat Di wajah gue tuh minyaknya bener-bener terangkat Karena pada saat ini kulit wajah gue tuh lagi berminyak banget Karena saat ini adalah saatnya gue PMS Dan minyak bertebaran di wajah gue Terus dia juga masih tetep bikin kulit gue jadi glowing Kalian bisa liat di bagian hidung gue ini Ini adalah glowing bukan minyak Sebenernya jenis kulit gue ini kering Tapi di kulit wajah gue itu gak yang terasa keset dan kaku sama sekali Di kulit wajah gue masih tetep nyaman aja Cuma jadi jauh lebih bersih jadi lebih matte sedikit dari sebelumnya Nah produk ini juga bisa sebagai skin detox Yaitu mengandung 3 ingredients pencerah Yaitu glutathione, vitamin C, dan juga apple extract Yang bisa membantu membersihkan kulit Dan dia juga mengandung trusika yang terdiri dari 4 bahan Yaitu tea tree, centella asiatica, mookwort, dan titriced extract of centella asiatica Dan juga sparkling water Yang bagus untuk menenangkan kulit Dan juga mengontrol minyak di kulit wajah kita Jadi kalau kalian udah pake ini Sama dengan kalian udah mengekspoliasi kulit wajah kalian Atau mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di kulit wajah kalian Jadi kalian bisa pake ini seminggu 2 kali Atau seminggu sekali sesuai dengan kebutuhan kalian Nah jadi seperti itu guys review dari produk Charcoal BHA Port Clay Bubble Mask dari Sambai Mini Buat kalian yang penasaran dan pengen coba juga Kalian bisa beli produk ini di website-nya Sambai Mi Atau kalian bisa juga dapetin di marketplace, di Shopee, atau Lazada di official store-nya Sambai Mi Nanti gue akan tulis link-nya di dashboard Jadi kalian gak perlu scroll-scroll cari-cari lagi Kalian tinggal klik aja link yang ada di dashboard gue So kayaknya gue akhiri aja reviewnya sampai disini Semoga reviewnya bisa bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa buat di like, subscribe, dan di share juga Kalau menurut kalian video ini sangat bermanfaat buat kalian Thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir Gue akhiri dulu videonya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye